selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati bahwa pada dasarnya tensis dibagi menjadi 3 kelompok satuan waktu yaitu present masa sekarang, past masa lampau dan future masa yang akan datang dimana masing-masingnya memiliki 4 rumus yaitu simple, sederhana continuous, sedang perfect, sudah dan perfect, continuous sudah, selama nah disini kita akan bandingkan antara simple future tense yang akan kita pelajari dengan simple present tense rumus yang terdahulu untuk supaya kalian tahu bahwa pada dasarnya rumusnya sama sama-sama simple hanya mengganti auxiliary-nya saja contoh di simple present tense yang merupakan kegiatan rutin saat ini di kalimat positifnya subject plus verb one di kalimat negatifnya subject plus do not atau does not plus verb one dimana does not itu milik subject he, she atau it untuk kalimat pertanyaan tinggal mengeluarkan do-nya atau das-nya ke depan jadi do does plus subject plus verb one sekarang kita lihat di simple future tense untuk kalimat positifnya subject kita tambahkan saja akan karena ini kegiatan yang belum terjadi masih akan kita lakukan will artinya akan jadi kita selipkan saja subject plus will plus verb one untuk kalimat negatifnya will itu sudah merupakan auxiliary maka tinggal kita tambahkan not subject plus will not plus verb one will not bisa kita singkat menjadi won't oke untuk kalimat pertanyaan tinggal kita keluarkan will-nya di depan will plus subject plus verb one yang artinya apakah kita lihat contoh kalimat di simple present tense kalimat positif she goes there everyday dia akan pergi ke sana setiap hari negatifnya she doesn't go there everyday dia tidak akan eh sorry dia tidak pergi ke sana setiap hari untuk kalimat questionnya atau kalimat pertanyaannya does she go there everyday apakah dia pergi ke sana setiap hari jika ya jawabnya yes she does jika tidak maka no she doesn't kita lihat contoh kalimat di simple future dance she will go there tomorrow dia akan pergi ke sana besok kita sesuaikan waktunya menjadi tomorrow atau besok tidak bisa lagi dengan everyday atau setiap hari untuk negatifnya will not menjadi won't maka she won't go there tomorrow dia tidak akan pergi ke sana besok untuk kalimat pertanyaannya will she go there tomorrow apakah dia akan pergi ke sana besok jika ya jawabnya yes she will jika tidak maka no she won't kegunaannya simple future dance digunakan untuk berbicara mengenai masa yang akan datang rumusnya sekali lagi subject plus will plus verb one berlaku untuk semua subject i you we they he she it semuanya menggunakan will will atau akan untuk kalimat positifnya dan won't atau tidak akan untuk kalimat negatifnya will digunakan sama untuk semua kandekati orang i you we they he she it semuanya menggunakan will disertai dengan verb one contohnya disini adalah go i will go you will go we will go they will go he will go she will go it will go dan selesnya will bisa disingkat menjadi all untuk semua kata ganti orang i will menjadi i you will menjadi you we will menjadi will they will menjadi they he will menjadi he she will menjadi she dan it will menjadi it tetapi jangan menyingkatnya jika itu nama orang mark will be late mark akan terlambat tidak bisa disingkat menjadi mark will be late seperti itu untuk subjek i dan we will juga bisa digantikan dengan shell yang artinya sama akan ini merupakan old english atau english yang lama dimana dulu semua subjek bisa digantikan dengan shell tetapi sekarang hanya subjek i dan we saja yang masih bisa menggunakan shell subjek yang lain sudah jarang kita temukan menggunakan shell jadi i shall go atau we shall go yang artinya aku akan pergi atau kita akan pergi kita lanjutkan penjabarannya untuk kalimat positif subjek plus will plus hope want mary will go to jakarta tonight mary will go to jakarta tonight mary akan pergi ke jakarta malam ini subjeknya adalah mary setelah itu will verb one adalah go jadi mary will go to jakarta tunat itu jakarta adalah keterangan tempatnya tunat keterangan waktu the bus will leave soon the bus will leave soon bis itu akan berangkat segera subjeknya adalah the bus kemudian will dan verb one adalah leave berangkat atau pergi the bus will leave soon soon keterangan segera kalimat negatif atau negative sentence subjek plus will not atau kita singkat menjadi won plus verb one i will not do it myself i will not do it myself aku tidak akan mengerjakan itu sendirian sendiri will not kita singkat menjadi won menjadi i will do it myself i will do it myself aku tidak akan mengerjakannya sendiri they won't tell you about it they won't tell you about it mereka tidak akan menceritakan itu menceritakan ke kamu tentang itu they won't tell you about it mereka tidak akan bercerita tentang itu kepadamu kalimat tanya atau interrogative sentence will yang kita letakkan di depan will plus subject plus one will she come to his party tonight apakah dia akan datang ke pestanya nanti malam jawabannya yes she will atau no she won't will you help the poor apakah kamu akan membantu orang miskin jika ya yes i will jika tidak no i won't kita lanjutkan at of time keterangan waktunya biasanya kita gunakan tomorrow atau besok yang bisa kita perpanjang kita panjangkan jadi tomorrow morning atau besok pagi tomorrow night besok malam tomorrow at 7 pm besok jam 7 malam the day after tomorrow yang artinya lusa the day after tomorrow atau at this time tomorrow at the same time tomorrow at this time tomorrow at the same time tomorrow yang artinya jam yang sama besok atau saat yang sama besok tonight artinya malam ini tonight malam ini tonight at 7 tonight at 7 artinya malam ini jam 7 kalau sudah ada tonight kita tidak perlu lagi menambahkan pm atau malam karena tonight sudah pasti malam tonight malam ini malam ini jam 7 atau bisa juga this evening this evening malam ini juga artinya next yang artinya depan next week minggu depan next month bulan depan next year tahun depan next sunday hari minggu depan next tuesday hari selasa depan dan seterusnya this time next week saat ini minggu depan saat yang sama tapi di minggu depan this time next week next time artinya lain kali atau the next day keesokan harinya jika kita menceritakan kasih kepada seseorang kita gunakan ini the next day keesokan harinya soon segera later nanti bye menjelang contohnya by the end of this year by the end of this year yang artinya menjelang akhir tahun ini by the end of this year by next week menjelang minggu depan by next week menjelang minggu depan in years time dalam tahun ke depan in 10 years time dalam 10 tahun ke depan in 20 years time dalam 20 tahun ke depan dan seterusnya gunakan will atau won't untuk membuat prediksi I think John will tell you about it I think John will tell you about it aku kira John akan menceritakan atau memberitahu kamu tentang itu I think John will tell you about it it will rain tomorrow it will rain tomorrow akan hujan besok in the year 2050 people will live under the sea in the year 2050 people will live under the sea menjadi tahun 2050 orang-orang akan tinggal atau hidup di bawah laut membuat penawaran atau janji atau niat don't worry I won't hurt you don't worry I won't hurt you artinya jangan khawatir jangan cemas aku tidak akan melukaimu I will pick you up later I will pick you up later pick up artinya menjemput jadi aku akan menjemput nanti I will pick you up later atau I will pick up you later tapi yang umum adalah disilipkan pronosnya di tengah I will pick you up later I'll buy you a drink I'll buy you a drink aku akan membelikanmu minuman I'll buy you a drink membuat keputusan sorry we don't have any tea that's okay I'll have coffee sorry we don't have any tea that's okay I'll have coffee sorry kita tidak punya teh tidak apa-apa aku minum kopi saja that's okay I'll have coffee melakukan sesuatu yang timbul secara tidak direncarakan sebelumnya atau spontanitas contohnya I will open the door for him you just stay here I will open the door for him you just stay here aku akan membukakan pintu untuk dia kamu disini saja I will open the door for him you just stay here kalimat tanpa kata kerja atau non-progressive jika kalimatnya tidak mengandung kata kerja atau verb maka bisa kita gantikan verbnya dengan noun yang artinya kata benda adjective atau kata sifat ataupun adverb yang artinya kata keterangan tetapi tidak bisa begitu saja harus kita selipkan be setelah will kalau diikuti will diikuti langsung kata kerja maka tidak perlu kita tambahkan apa-apa cukup will plus verb 1 tetapi jika diikuti oleh noun atau adjective atau adverb maka kita perlu tambahkan be subject plus will plus be baru diikuti oleh noun adjective atau adverb kita lihat keterangannya contohnya untuk yang noun I will be a lawyer saya akan menjadi seorang pengacara you will be a doctor kamu akan menjadi seorang dokter they will be musicians mereka akan menjadi seorang musician jadi tidak boleh I will I will a lawyer gak ada harus I will be a lawyer you will be a doctor tidak boleh you will be a doctor dan seterusnya untuk adjective demikian juga kita perlu tambahkan be she will be beautiful dia akan cantik she will be beautiful he will be smart dia akan pandai he will be smart you will be diligent kamu akan rajin you will be diligent untuk keterangan adverb he will be here adverb of place keterangan waktu dia akan disini he will be here she will be at home sorry itu be dengan adnya dia bisa kan she will be at home dia akan ada di rumah we will be in the mall we will be in the mall kita akan berada di mall artinya pada saat berbicara dia masih belum ada kita masih belum ada di mall jadi misalkan bisa kita tambahkan we will be in the mall in 10 minutes kita akan berada di mall dalam waktu 10 menit we will be in the mall in 10 minutes untuk kalimat negatif tinggal menambahkan not setelah auxiliary verb will will not disingkat menjadi he won't i won't be a lawyer i won't be a lawyer saya tidak akan menjadi seorang pengacara he won't be smart dia tidak akan pandai we won't be in the supermarket kita tidak akan berada di supermarket untuk kalimat pertanyaan tinggal menetakkan auxiliary verbnya di depan will she be at home apakah dia akan ada di rumah misalkan will she be at home at 6 tonight apakah dia akan berada di rumah jam 6 malam ini will they be here will they be here apakah mereka akan disini kesini will they be musicians apakah mereka akan menjadi pemain musik will they be musicians oke sekarang kita lanjutkan dengan exercise selamat menikmati terima kasih selamat menikmati terima kasih Oke kita lihat jawabannya Nomor 1 Kadek will visit Bali with his family Kadek akan mengunjungi Bali dengan keluarganya Kadek will visit Bali with his family Percaya aku kamu akan baik-baik saja Tidak ada seseorang pun yang akan menyakitimu Mengapa di just fine-nya memakai will be bukan cuma will Karena just fine bukan kata kerja Oke Nomor 3 Apakah kamu akan memberitahu dia tentang hal itu? Will you tell him about it? Nomor 4 Putu will continue her study abroad Putu akan melanjutkan pelajarannya atau studinya ke luar negeri Putu will continue her study abroad Nomor 5 Will he be angry if I ask her out? Will he be angry if I ask her out? Apakah dia akan marah jika aku mengajak dia keluar? Apakah dia laki-laki akan marah jika saya mengajak dia perempuan keluar? Kenapa ada be? Karena angry adalah bukan kata kerja tetapi kata sifat Arah sehingga perlu kita tambahkan B Will he be angry if I ask her out? Nomor 6 Mother John, someone's knocking the door John menjawab Oke mom, I will open it John, someone's knocking the door Oke mom, I will open it John, seseorang sedang mengetuk pintu Oke mom, aku akan membukanya Nomor 7 She will arrive in Jakarta after sunset, I think She will arrive in Jakarta after sunset, I think Dia akan tiba di Jakarta setelah matahari tenggelam Aku kira Nomor 8 Which is the correct reply? Jawaban mana yang benar? Sorry, the director isn't here at the moment Sorry, director lagi tidak ada di sini saat ini Jawaban yang benar adalah yang C Oke, I'll come back later Oke, saya akan balik lagi nanti Oke, I'll come back later Kenapa jawaban A salah? Karena tidak ada will Oke, I'll come back later Harusnya I'll come back later Atau I will come back later Yang B Kenapa salah? Karena setelah will tidak perlu kita tambahkan to Langsung verb one Atau infinitive without to So, oke, I will come back later Bukan I will to come back later Nomor 9 Which question is not correct? Pertanyaan mana yang tidak benar? Atau yang salah? Yang salah adalah When you will get the results? Kapan kamu akan mendapatkan hasilnya? Kenapa dia salah? Karena untuk pertanyaan Auxiliary dulu baru subject Jadi, antara you dengan will Terbalik Harusnya When will you get the result? Itu baru benar A sudah benar Where will you live? Dimana kamu tinggal? Yang C juga benar What time will the party start? Jam berapa? Pestanya akan dimulai Kita lanjutkan dengan Exercise selanjutnya life selanjutnya Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Dennis tidak akan datang bersama-sama dengan kita. Terima kasih. Jawaban mana yang benar? Oh tidak, saya lupa dompet saya. Jangan khawatir, saya akan memberikan kamu minuman. I'll buy you a drink. Itu jawaban yang benar. Kenapa yang A salah? Karena tidak perlu ing. I'll buy you a drink kurang will. Untuk yang jawaban yang C. Sekarang yang number 12. What's the correct reply? Jawaban mana yang benar? Will you be at the meeting tomorrow? Apakah kamu akan ada dirapat itu besok? Will you be at the meeting tomorrow? Jawaban yang benar adalah yes, I will. Kita tidak bisa menyingkat jawaban singkat dengan yes, I'll seperti itu. No, I'll not juga tidak boleh. Number 13. Which sentence is not a prediction? Jawaban mana yang bukan prediksi? I will go on holiday to France next week. Ini bukan prediksi. Saya akan pergi liburan ke Perancis minggu depan. I will go on holiday to France next week. Ini adalah plan atau rencana. Sedangkan yang B adalah prediksi. John won't be on time. James won't be on time. James tidak akan tepat waktu. Electric cars will become more and more popular. Mobil listrik akan menjadi semakin populer. Ini juga prediksi. Kita lanjut. Kita lanjut. Oke, kita lihat jawabannya. Number 14. Which sentence is not an over? Kalimat mana yang bukan penawaran? Jawaban yang bukan penawaran adalah yang C. Sarah will go to a meeting in Brussels next week. Sarah will go to a meeting in Brussels next week. Sarah akan rapat di Brussels, German, minggu depan. Ini adalah plan atau rencana. Sedangkan yang penawaran, James will help you make the dinner. James akan membantu kamu membuat makan malam. Dan yang B juga penawaran. I'll bring you a chair. Aku akan membawakan kamu sebuah kursi. I'll bring you a chair. Number 15. Which sentence is correct? Kalimat mana yang benar? Yang benar adalah, Harry won't enjoy the concept. Harry tidak akan menikmati konsepnya. Sedangkan yang A, salah kenapa? Paul will to give you a receipt. Gak perlu diberikan kata to. Jadi cukup dengan Paul will give you a receipt. Paul akan memberikan kamu notanya. Sorry, I'll be late for the meeting. Kenapa salah? Karena late bukan kata kerja. Jadi betulnya adalah, Sorry, I'll be late for the meeting. Harus ditambahkan be. Sorry, aku akan terlambat untuk rapatnya. Number 16. Complete the sentence. I'm afraid. Jawabannya, I won't be at the meeting tomorrow. Saya khawatir saya tidak akan ada di rapat besok atau tidak bisa datang ke rapat besok. I'll be not, yang A adalah salah. Gak ada I'll be not dalam bahasa Inggris. I won't at the meeting juga salah karena kurang be. Yang untuk C. Number 17. Which sentence is not a plan? Kalimat mana yang bukan sebuah rencana? Jawabannya yang benar adalah yang B. It'll probably rain tomorrow. Kemungkinan akan hujan besok. Ini adalah prediksi, bukan rencana. It'll probably rain tomorrow. Yang rencana adalah yang A. My friend Julie will visit me at the weekend. My friend Julie will visit me at the weekend. Temanku Julie akan mengunjungi aku akhir pekan. Akhir pekan depan. Akhir pekan ini. I'll go on holiday to Spain next week. Ini juga plan. I'll go on holiday to Spain next week. Aku akan liburan ke Spanyol minggu depan. Oke teman-teman. Jadi sekian dulu pelajaran di video kita kali ini. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat bagi kalian. Saya minta maaf kalau ada yang salah-salah dalam penyampaian informasi. Dan sekali lagi mohon dibantu dengan like, subscribe, share, dan komennya. Oke guys, see you on the next video, and bye-bye.